Intro Oke, jadi di video kali ini saya bakal share ke kalian cara kembali ke MIUI dari custom ROM di Redmi Note 9 Pro. Untuk filenya nanti cuma ada satu aja ya, file ROM MIUI untuk Redmi Note 9 Pro. Dan untuk syarat-syaratnya, HP kalian itu udah harus terinstall custom recovery seperti TWRP, Orange Fox atau yang lainnya. Kalau semuanya udah siap, kalian tinggal matikan HPnya untuk masuk di custom recovery. Di sini kalian tinggal tap reboot aja dan tahan tombol volume upnya sampai masuk di custom recovery. Untuk custom recovery-nya, saya pake Orange Fox. Oke, setelah masuk di Orange Fox seperti ini, di sini pertama-tama kalian lakukan full wipe dulu. Kalian wipe untuk Dolvig, Case dan Data. Setelah proses swipenya selesai, kalian back. Dan selanjutnya kalian tinggal cari file ROM MIUI yang tadi udah kalian siapkan. Di sini untuk MIUI-nya saya simpannya di OTG ya. Kalau file-nya udah ketemu, kalian tinggal tap aja dan swipe untuk proses penginstallannya. Setelah proses installnya selesai, kalian wipe case. Terus kalian back. Dan selanjutnya kalian lakukan format data. Kalau udah format data, langsung reboot system aja. Oke, di sini kita tunggu proses bootingnya dulu. Sub indo by broth3rmax Dan MIUI-nya udah berhasil terinstall. Jadi itu dia cara kembali ke MIUI dari custom ROM di Redmi Note 9 Pro. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax